Dikurangin 4 jam 20 jam itu tubuhnya akan berubah menjadi mesin pembakar lemak Kalau sudah mesin pembakar lemak Maka tubuh kita akan mengeluarkan satu enzim Namanya AMPK Adenosine Monoposphokinase Yang kalau enzim ini keluar Maka dia akan memperbaiki Metabolisme gula dalam tubuh kita Dia akan memperbaiki metabolisme lemak dalam tubuh kita Dia akan makan sel-sel usak Bahkan sampai sel kanker pun dia makan Jadi kalau kita ngerti konsep ini sebenarnya Tubuh kita itu butuh real food Bukan food like substance Ini masalahnya sebenarnya Sama sekarang Orang dikit-dikit makan food like substance Yang dimakan itu Ini dimakan benar makanan atau substansi aja Jadi kalau kita ngerti konsep ini Maka sebenarnya tubuh kita itu bisa memperbaiki dirinya sendiri Bisa memperbaiki dirinya sendiri Apalagi ditambahkan dengan apa? Dengan melaparkan diri tadi Bahkan 20 jam Seandainya 20 jam saja Anda tidak makan sama sekali Tubuh Anda akan berubah menjadi fat burning machine 20 jam Terus gak makan sama sekali Gak makan Tapi minum iya ya Jadi misalkan Anda makan terakhir jam 5 sore lah gitu Lalu Apa itu namanya Anda gak makan lagi sampai 5 sore ke depan Berarti kan sudah 24 jam tuh Nah dikurangin 4 jam 20 jam itu tubuhnya akan berubah menjadi mesin pembakar lemak Kalau sudah mesin pembakar lemak Maka tubuh kita akan mengeluarkan satu enzim Namanya AMPK Adenosine monopospokinase yang kalau enzim ini keluar Maka dia akan memperbaiki metabolisme gula ke dalam tubuh kita Dia akan memperbaiki metabolisme lemak ke dalam tubuh kita Dia akan makan sel-sel-sel Bahkan sampai sel tanggar pun dia makan Makanya sebabnya itu Saya baru memahami kenapa Rasulullah SAW tidak pernah kenyang seumur hidupnya Nabi kita gak pernah kenyang Itu sebabnya ketika beliau wafat Nabi SAW Ketika beliau wafat Uban Nabi itu di usia 63 tahun cuma 20 loh Uban adalah tanda oksidasi Tanda tubuhnya terlalu banyak radikal bebas Jadi Dan isi perut kita ini buat sekalian Saya kemarin ada teman saya Dia seorang dokter Saya melihat dia senyum sama saya Saya bilang tulang belakangmu mencong Wajah kita ini Cerminan tulang belakang Sampai cerminan isi perut Jadi saya lihat wajah-wajah anda ini Saya tahu masalahnya dimana Oh serius Kelihatan Dia senyumnya miring Saya bilang tulangmu kayaknya bengkok Saya bilang ternyata benar Emang iya Itu memang ilmu itu saya pelajarin memang Jadi wajah kita ini bisa mencerminkan organ perut Ya Apalagi dulu wajahnya persegi Sekarang rembulan Bulat gitu kan Banyak masalah itu Ya Wajah kita itu aslinya kan persegi Gak ada lemak disini Gak banyak lemak disini gitu kan Nggak usah nuduk-nuduk gitu ya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.